Ya pemirsa untuk mengetahui informasi terkini dari sidang putusan gugatan PKPI di bawah selu. Kita akan bergabung ke gedung bawah selu Jakarta Pusat dengan reporter kami yang ada di lapangan. Dan memutus perkara aku oleh majelis persidangan. Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan aku adalah tidak ditetapkannya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakian Rakyat, Dewan Perwakian Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah Kabupaten-Kota tahun 2019 dengan diterbitkannya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 58-PL-011-KPPT-03-KPU2-2018 Tetanggal 17 Februari 2018 Menimbang bahwa tidak ditetapkannya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakian Rakyat, Dewan Perwakian Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah Kabupaten-Kota tahun 2019 dikarenakan tidak memenuhi syarat menyangkut kepengurusan dan keanggotaan partai politik Berdasarkan hasil verifikasi faktual, sebagaimana tertuang dalam berita acara No. 21-PL-011-PA-KPU2-2018 tentang rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan keterwakilan perempuan, domisi di kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu di 4 provinsi dan 73 kabupaten-kota masing-masing. Provinsi Jawa Timur sebanyak 15 kabupaten-kota, yaitu Kabupaten Ponorogo, Tulungagung, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Ngawi, Lamongan, Gresik, Sampang, Kota Malang, Probolinggo, Probolinggo, dan Mojokerto. 2. Provinsi Jawa Tengah sebanyak 26 kabupaten-kota, yaitu Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Surakarta, Saratiga, Pekalongan, dan Tegal. 3. Provinsi Jawa Barat sebanyak 15 kabupaten-kota, yaitu Kabupaten Cianjur, Bandung, Garut, Ciamis, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Pangandaran, Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Bekasi, Tasikmalaya, dan Banjar. 4. Provinsi Papua sebanyak 17 kabupaten-kota, yaitu Kabupaten Jaya Wijaya, Jaya Pura, Kepulauan Yapen, Bia, Numpur, Puncak Jaya, Kerom, Pegundungan Bintang, Yaukimo, Tolikara, Waropen, Mapi, Mambremo Raya, Mameramo Tengah, Yalimo, Lani Jaya, Nunga, Intan Jaya. Menimbang bahwa Pasal 173 Ayat 2 Huruf C, D, dan Huruf F Undang-Undang Pemilu yang pada pokoknya menegaskan partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan, memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten-kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten-kota yang bersangkutan, dan